Nah pengapian ini gesipol Oke Bisa kelihatan ya Warnanya biru pol Nah untuk pusul mitasi ini kadang ada yang Hidup kadang ada yang enggak Kalau misalnya punya jeningan itu Bulat balik ganti pusul gak mau nyala Berarti dari jarak pickupnya Kesininya terlalu jauh Yang arahnya ke bawah sana Ini orinya Kita coba setelah pakai ke kiri Apakah kuat Pedal starternya itu adepnya gak lurus Masih enteng sekali Masih enteng sekali Terima kasih telah menonton! 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 ya tentang penggerindaan dan pengeboran ini nah ini diameternya itu satu senti ya diameter skatemark satu senti untuk baut bodi nih Nah kita bikin rata maksudnya seperti ini ya kita bikin rata nah ringnya kita mudah seperti ini nantinya nah di bagian pengelasan bodi sudah Lemono video kan ya pengelasan bodinya nah modenya seperti ini set nah kalau kita intip dari samping nah Nah dia itu bener-bener rata plek rata nah semuanya Lemono bikin rata ya bentar Hai Nah jadi Lemono bikin rata semua sini rata seperti krengkes newtack ya Lemono gerinda kanan kiri nah rata atau plek enggak ada goyangan sama sekali kemudian yang bawah juga Oke yang bawah kita juga plak nah Oke jadi modenya seperti ini ya itu tujuan dari kita ngelas dari rangka kemarin nah itu untuk mengurangi geter nah ini apabila di bagian bodi itu sudah dibenerin dan disini kan ada nah bekas seperti ini dia itu separuh masuk separuh keluar maka mengakibatkan bodi ini biarpun sekenceng-kencengnya baut tidak bisa kenceng oke nah buat mas mempunyai nanti cari baut yang orsinilnya ya Mas untuk belakang 2 ini toh dari usahakan baut yang orsinil agar tekanannya lebih kuat ya hai 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 Oke dan sekarang Pemasangannya seperti ini Pemasangannya seperti ini Oke Dan ini adalah yang kita Rombak di bagian body kemarin Disini kita nanti akan Memberi ring Kabel ini nantinya kita Masukkan ke bawah Tadi agak sulit karena mentok ini Ini belum limono copot Terlanjur limono angkat sendirian Jadi Tak bengkokin nanti kita lepas saja Di bagian atas ini Disini sil juga bocor Dan kemudian kita langsung saja Memasang dari gigi sentri Seperti biasa Untuk pemasangan gigi sentrik Lemono manual Ukurannya tetap feeling Lemono filang Filang Mau bagaimana Kalau tidak feeling Tidak jalan Lemono disini akan membahas Apabila kita mengukur Dengan kebiasaan seperti ini Ini bagi pemula Seperti lemono Kan ada yang biasanya Ditancepin Kemudian diukur seperti ini Lemono sering menyebutkan Tukang bubot berbeda Tukang bubot Lemono dengan Mesin yang lemono Adepin ini berbeda Dengan punya Enjin dengan Kemungkinan besar Seperti itu Ini kan mengantisipasi Supaya nanti Tidak terjadi Kesalahan pada giginya Ini sendiri Yang keduanya Ukuran lemono tetap manual Yaitu kita masukkan Kemudian kita taruh Pada tengah karet sini Nah itu Tandanya dia itu Sudah lurus Pada Askeruk ini Dalam artian Naik ke atasnya Ke gigi atas Ke gigi bawah Itu sudah lurus Ya kalau kita posisikan Tengah ini Yang jadi ukuran Lemono manual Adalah karet ini Ya karet ini Itu sudah jadi Ukurannya lemono Nah Kan banyak ya Dari teman-teman Yang diukur Ini berapa Kalau sama-sama Neotek Kemungkinan bisa dimaklumi Tetapi ini sudah Dilakukan pengas teman Jadi lemono Tidak pernah Namanya yang ukur Dari sini Mesti ukuran lemono Ya tetap Karet tengah ini Ya Oke dan sekarang Kita lanjutkan Sebelum kita pasang gigi Nah Kita pasang dulu Yang bagian ini Ya Ke karet teming Nah ini banyak yang Sering mengingatkan Lemono bahwa Karetnya ketinggalan Lem Nah seperti itu Nah karet ini Langkah memasukkannya Sangat sederhana Apabila tidak bisa Dari sini Ya itu dari depan sini Karena disini ada Penghalangnya Biasanya Nah sekarang Kita coba dari depan Nah biasanya Di bagian depan sini Yang dalam itu Ada selanya Nah jadi lebih gampang Untuk memasukkannya Nah kemudian Kita tata bagian Yang atas Ya Sebentar Oke dan Karet sudah sampai Di bagian atas Ya ini karetnya Nah ini Ini karetnya Dan kita tinggal Ngendorin bagian Setote ini Ya Setote kita Ngendorin dulu Sekarang kita lepaskan Ini menggunakan Kunci L5 Ya tapi Kunci L5 ini Bikinan ya Bikin sendiri Nah cara Pembikinannya Sudah ada Di video-video Limono ya Alah Bautnya kenceng Pol Oke Kita coba Putar Kenceng banget Bautnya kenceng Oke Sekarang bagian Yang atas Ya Oke Nah Sekarang kita putar Oke Kita topot dulu Ya nanti kita Lem kembali Dan sambil kita nanti Nyetel dari Kamprate Ini nanti Apabila Kamprate Baru Tidak Sampai Berarti kita Otomatis Nyambung Kamprate 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 Bekas Itu kan Sudah Molor Kita sambung Karena tadi Panjang Plandesnya Itu Tebel Plandesnya Itu Harusnya 4,5 Itu Lebih Jadi Seperti itu Sekarang Kita masuk Ke saja Oke Dan Disini Harus Gerak Disini Harus Gerak Nah Disini Harus Gerak Bagian Sini Oke Dan Sekarang Langkah Selanjutnya Kita Akan Memberi Baut Di Bagian Atas Dulu Di Bagian Sini Oke Sekarang Kita Lem Bagian Sini Nah Bagian Sini Kita Lem Malah Lem Macet Bentar Lem Macet Oke Lemono Minta Maaf Ya Nih Walah Jan Dari Tadi Ternyata Ngomess Aja Lemono Ngomong Dari Tadi Ternyata Kameranya Off We Jan Janis Gak Apa Lemono Minta Maaf Tetapi Untungnya Di Video Lemono Sudah Banyak Sekali Tentang Pemasangan Gigic Centric Ini Jadi Lemono Jelaskan Kembali Wah Lemono Udah Ngomong Bermenit Menit Ada 10 Menit Ngoceh Ternyata P nya Gak Hidup Wah Jan Oke Langkah Pertama Itu Lemono Kalau Memasang Gigi Centric Ini Lurus Yang Sini Dan Yang Sebelah Sini Lurus Giginya Ini Jadi Lurus Seperti Ini Ini Gigi Bagian Sepi Manit Kemudian Lurus Pas giginya Pas giginya Ini Nah Oke Dan Kemudian Tadi Kita Menebak Bahwa Ini Nanti Terlalu Kenceng Kalau Menggunakan Kamera Baru Setelah Lemono Ganti Kamera Baru Ini kan Kameranya Baru Ini Kameranya Baru Ternyata 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 Seperti Seperti Kita Prediksikan Saat Pemasangan Awal Karena Lebih dari 4,5 mili Ya Oke Nah Jadi Seperti Itu Ini Terlalu Kenceng Ini Bisa Dipaksakan Tetapi Nanti Kasihan Klaker No Kenasnya Sekarang Lemono Sudah Menyambung Kamprat Kamprat Yang Mau Kita Pasang Disini Kita Cari Kamprat Melar Saja Nah Sek Sebentar Oke Disini Lemono Sudah Menyiapkan Kamprat Kamprat Yang Lemono Sambung Tadilah Ngomong Dari Tadi Ternyata Kameranya Off Aduh Tidak Popo Ya Tetapi Sudah Banyak Di video Lemono Tentang Pemasangan Gigi Sentrik Dan Sebagainya Nah Untuk Hasil Sambungan Seperti Ini Hasil Sambungan Seperti Ini Cara Ngecek Sudah Banyak Sekali Di video Lemono Nah Cara Ngecek Seperti Ini Apabila Ada Nyantonya Seperti Ini Dia Membuka Seperti Ini Tidak Mau Lemes Berarti Tandanya Kamprat Itu Mati Nah Itu Mengakibatkan Apa Lek Itu Mengakibatkan Dia Itu Nanti Si Gigi Sentrik Ini Akan Cepet Tau Dan Menyebabkan Bunyi Kasar Pada Motor Ya Oke Lepaskan Sebentar Nah Oke Dan Sekarang Kita Buka Saja Ya Mas Dan Dari Tadi Ngomong Laka Kameranya Off Oke Dan Sekarang Kita Lepas Kita Akan Mengganti Dengan Kamprat 100 Melar Ya Lemono Tadi Proses Penyambungan Tak Videokan Tak Kirain Sudah On Ternyata Sampai Sekarang Sampai Semua Jadi Kalau Malah Kameranya Belum On Ya Tapi Sudah Banyak Sekali Di Video Lemono Caranya Seperti Itu Ya Trik Nah Oke Dan Sekarang Kita Pasang Saja Kita Pasang Saja Di Bagian Kamprat Ini Sebentar Oke Nah Dan Kita Masukkan Ya Oke Disini Tidak Melar Melar Banget Lek Kamprat Nya Nah Tidak Melar Melar Banget Tapi Masih Bisa Dipasang Sebentar Kita Pasang Tidak 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 Sebentar Tidak Tidak 그런데 Oke yang kelihatan maksa ini Antara gigi ya Seperti perakitan di motor tigri Jadi diameternya ini Karena giginya sudah bekas Dan nokennya baru Mengakibatkan di bagian giginya Aus Nah ini sudah ada pembahasannya khusus Sehingga masuknya itu berat Apakah itu tidak kampratnya Sekarang kita cek saja Apabila ini kampratnya Sekarang kita cek di bagian sini Nah kita cek di bagian sini Nah di bagian sini Masih sangat kendor Masih sangat kendor Nah ini pas Disini pas Nah disini aman Jadi kamprat ini sudah aman Positif aman Oke dan sekarang langkah selanjutnya Langkah selanjutnya kita akan memasang Dari baut atasnya ya Di baut atas sana kita pasang Oke kalau untuk bautnya ini Sebenarnya sepuluhan ya Tetapi berhubung bautnya sepuluhan itu Sepuluhan biasa Jadi lemono ganti yang ori ya Yang ori tetapi dengan berkepala Delapan ya Kita ganti Seek sebentar Oke sekarang kita akan melanjutkan ya Melanjutkan dari pemasangan ini ya Kita ganti baut ya Kasih baut Nah untuk kendornya Wespas ya Ini menggunakan kamprat 100 melar Yang lemono sebutkan tadi Yaitu tentang plendes ya Oke sekarang kita akan membuat Dari ini Nah di dalam sini Kita memberi baut sepuluhan ya Nah baut sepuluhan itu Kalau di luar sini kan bisa masuk Tetapi begitu sampai dalam Begitu sampai dalam Dia itu ada penghalang Yaitu besi Nah itu biasanya kalau dipaksa Bautnya ini yang akan dol Ya jadi kita akan melepas Baut yang di bagian dalam Dibur boleh Kemudian dibetel dari luar sini Juga boleh Ya Kalau dibur biasanya Bautnya ini akan rusak Tetapi kalau dibetel Bautnya ini Masih bisa berfungsi Ya Dan ini untuk bautnya ini Sepuluhan boleh Dua belasan boleh Kalau lemono gak pernah besar-besar Sepuluhan aja Sudah cukup Karena ini Tidak bisa bergerak Kedepan dan kebelakang Jadi ngunci Jadi kecil saja Cukup Oke Sekarang Kita ambil saja Di bagian sininya Ya kita betel dulu Oke dan ini adalah besinya Seperti ini Nah ini bautnya Baut ininya masih berfungsi Nah berfungsi dengan normal Ya Nah Aduh 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 Nah bautnya ini Masih berfungsi dengan normal Nah oke Tetapi kita akan nyetup Dari dalam sini ya Dari dalam sini Nah oke Dan sekarang kita masuk Oke saja Bautnya ini Kita ukur seberapa Ya Menggunakan kunci L5 Oke Kita ukur dulu Kira-kira Dalamnya seberapa Segini cukup Apa belum Kita naikkan kamera Ini Oke Nah Terlalu nekan ya Ini terlalu kenceng Jadi kita kendurin lagi Kita masukkan lagi Oke Nah kita ukur sampai dia itu pas Sampai benar-benar pas Nah Jangan terlalu kendur Jangan terlalu kenceng Oke dan sekarang sudah pas Baru kita akan mengelimi Nah sekarang Karena ukurannya sudah pas Kita lepas dulu Nah di bagian dalam sana Di bagian dalam sana Kita akan melakukan Pengeliman Kita lepaskan ya Kita lepaskan dulu Oke lah kok ini Ikut naik Nah Sek sebentar Kak ambil lem dulu Oke Langkah selanjutnya Kita lem saja Di bagian sini ya Sek sebentar Kita lem bagian sini Nah Kita lem bagian sini Di lem sampai penuh Oke Dan sekarang kita masukkan Bagian sana Nah dimasukkan Supaya fungsinya Tidak bocor ya Sampai benar-benar Dia itu masuk Nah Oke Dan kalau setelah masuk Seperti ini Kita ukur kembali Nah kita ukur kembali Nah kalau kurang masuk Dimasuk lagi Kita masukkan lagi Oke Oke Dan sekarang Kita kencengis sedikit lagi Oke Dan di bagian luar sini Di bagian luar Kita beririm juga Kalau sudah pada posisinya Kita lem Kemudian kita beriring Di bagian sini Di bagian sini Plug seperti ini Nah Baru kita amur kembali Nah dimur lagi Bagian sini Baru kita kenceng ke Oke Kalau sudah kenceng Set Nah Sudah jadi Dan sekarang Kita lem saja Bagian sini ya Kita lem Bagian sini Nah Kita lem seperti ini Bagian lubang ini Kita taruh atas Ya Kita lem muter Oke Kalau sudah selesai Kalau sudah selesai Baru kita pasang Di bagian sininya Nah Yang ada lubangnya Di bagian atas Di bagian bautnya Kita beri Lem juga Ya Nah Seperti ini Biar dia tidak terjadi Rembes Oke Dan sekarang Kita lem juga Dan sekarang Kita kenceng ke Menggunakan Kunci L5 Oke Kita kenceng ke Lagi Menggunakan Kunci 8 Kita kenceng ke Menggunakan Kunci 8 Oke Dan bagian Yang atas Oke dan Sekarang Sekarang Pemasangan sudah selesai Dan kita cek kembali Di bagian Gigi centrik Nah Seperti ini Yang Lemono Maksudkan Dengan ukuran Nah Ini Karet ini Belum posisi tengah Berarti Tandanya Dia itu Kurang masuk Nah Sekarang Kita getok Saja Supaya Dia itu Masuk Oke Kita puter Puter dulu Kita puter Menggunakan Magnet Ya Sebentar Oke Posisikan Top Kembali Nah Kalau kira-kira Sudah masuk Ya sudah Tetapi Kalau kurang masuk Digetok kembali Kalau sudah masuk Dan sudah pas Mari kita melakukan Pemasangan Pada Magnet Magnet Kita pasang Kita pasang Sepaya Sudah Ada Oke Oke Dan Kalau sudah masuk Kita Kencengke Dari Magnet Oke Hai diratakan dulu nah seperti ini Oke usahakan lem rata ya usahakan rem rata di bagian sini ya supaya tidak terjadi rembes nah tetapi ini nanti kalau tidak dicoba dulu tidak akan ketahuan itu nanti rembes apa tidak nah karena biasa leh karena ada yang aman banget ada yang rembes tetap melalui percobaan dulu ataupun dipakai dulu motornya hai 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 oke hai 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 oke dan nah kalau sudah dilem muter ya kalau sudah kita lem muter maka kita tinggal memasang dari ringnya ya o-ringnya o-ringnya nah ini oleh apa yang namanya karet zil ini loh Hai Nah kita masukkan pada tempatnya nah ini kan sudah masuk semua tolek Nah sudah masuk semua seperti ini pada posisinya semua ya muter pada posisinya kita tinggal beri lem kembali di bagian luar hai hai oke hai 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 sampai dia itu merata oke liat dan lem sudah agak kering ya lem sudah agak kering maka kita tempelkan sudah agak kering kita masukkan seperti ini kita luruskan ya kita luruskan dari baut-bautnya nah kemudian kita baut oke bautnya kita yang 8 kita ratar sini aja ya biar sembunyi nah sini juga dikasih obengnya biar obengannya rata oke dan sekarang kita kenceng ke oke 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 kalau sudah seperti ini kita lap dulu ya di lap set nah biarkan dia rapi ya ataupun tidak belepotan oke coba lakukan penyelahan ya apakah dia itu nyantol apa tidak di bagian PKP oke sebentar oke sudah aman ya liat sudah aman dan dia tidak ada cantolana kita tinggal ngetes bagian pulser ini nah untuk pulser mitasi ini nah untuk pulser mitasi ini kadang ada yang hidup kadang ada yang enggak kalau misalnya punya jeningan itu bolak-balik ganti pulser kita pakai grain bisa ya tinggal pesen aja nah oke sekarang langkah selanjutnya kita lem saja di bagian sini ya kita lem rapat nah kita lem rapat seperti ini oke nah kita lem rapat seperti ini ini kalau dikasih silik enggak nyampe ya enggak nyampe soalnya diameter sininya kurang besar oke jadi sebisanya saja kita pasang yang penting tutup luarnya tidak terganggu ya oke sekarang kita pasang dari tutupnya ini kita pasang seperti ini deh sek sekitar nah kita pasang oke nah kalau sudah rapat set kita apikan pinggirnya supaya nanti tidak terjadi bocor nah kalau sudah seperti ini baru kita akan memasang dari tutupnya ini ya tutupnya ini nah kita bersihkan saja di bagian sininya ya di bagian sini nah kemudian kita pasang dari bautnya saat pemasangan baut ini jangan lupa di dalam sini ya kita beri lem ya dan di luar sini juga diberi lem nah karena di dalam kan kita lem besi ya kemarin nah di bagian ujung sana kita menggunakan lem besi sebentar kita olesi saja seperti ini oke dan bagian sininya ini berfungsi pengganti seal kalau sudah kering ya nah oke sekarang kita pasang kebalik 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 kita kebalik bautnya kita balkik dari tulisannya nah kemudian yang satunya oke dan sekarang kita lap nah sudah rapi ya sudah rapi nah disini rapat ya disini rapat seperti standare oke nah sekarang langkah selanjutnya Lekmono akan memasang dari baut-bautnya ini bodi depan dan sebagainya karena ini baut orinya yang punya belum dapat ya jadi kita pasang baut-baut ini dulu kita pasang oke sekarang kita tinggal memasang karbu dan kenapot untuk pengapiannya sudah kita sambung tetapi kita akan mengambil bagian pengapian CD saja nah sekarang carikan kenapot lain karena untuk kenapot bawaan ini tidak bisa untuk kenapot bawaannya ini tidak bisa jadi lehernya itu kurang melengkung kurang pas oke bisa nol ini bu oke sekarang kita tuga memasang karbunya nanti ya kita pasang karbunya sebentar kita isi oli dulu ya karena teman-teman yang pengen penasaran kan hasil dari perombakan mesin dan pengapiannya itu bagaimana gitu tolik nah sekarang Lekmono mencoba menyalakan mesinnya dulu ya kita usahakan menyalakan mesinnya selamat mencoba 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 oke disini kita hanya memasang dari ini ya kita pasang kita ambil dari bagian CDI dan pulsere mudah-mudahan gak keliru ya nah soalnya warna kabel sama ini hanya teban Lekmono saja nah sekarang langkah selanjutnya kita akan cek pengapiannya ya kita cek dari pengapiannya nanti setelah ada pengapiannya baru busi kita pasang nah kata yang punya karbunya ini error ya katanya tetapi predisi Lekmono dari pengapian yang dibikin di bagian rotor oli ataupun di bagian topi Meksiko itu Lek itu teban Lekmono dan sekarang kita coba engkol ya kita cek pengapiannya oke pengapiannya gede pol ya Lek nah pengapiannya gede pol oke bisa kelihatan ya warnanya biru pol nah sekarang langkah selanjutnya kita akan coba menyalakan kita coba pasang dari bus ini ya mudah-mudahan mau nyala ya mudah-mudahan kalau ini misalnya nanti bandil ataupun tidak nyala berarti kabel pulsernya kebalik ya corong oke Lekmono oke Lekmono dan sekarang kita coba menyalakan dikarenakan pedas staternya ini masih benar-benar ori dan sudah ngampleh sudah ngampleh seperti itu Lek sudah seperti ini Lek para pol ya para pol nah tetapi kita akan menyalakan dan yang keduanya ini kenapa potnya masih pinjem ya nah sebentar mudah-mudahan mau nyala oke tidak mau nyala dan sekarang kita coba balik kabel pulsernya dulu ya kita coba putar karbunya dulu oke dan kita coba yang kau saya takut selahnya ini nah itu sampai lurus kenapot jadi beloknya kesini ya ya sete mungkin oke LAUGHTER oke kayak oke 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 Sek, tak cek bensinnya, Sek Dan ternyata bensinnya tidak mau ngalir, Sek, sabar, sabar, selanya menakutkan, Sambil kita cek dari olinya ya, naik apa tidak, Olinya lantar pol ya, olinya lantar pol, Sih, tak tutup eh, Terima kasih telah menonton, Sih, tak tutup eh, Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke, dan pengapian normal, ya pengapian normal, kita belum melakukan setel karbu, Kemudian, nanti setelah besok siang lah ya, kita coba nyalakan dari, eh nyalakan, kita setel kembali dari keseluruhan ini, ya, Jadi, jadinya halus banget, gak ada geter sama sekali lah ya, gak ada geter sama sekali, di player enak, tetapi gasnya agak nyantol, dan kita belum menyetel dari karburatore, ya, Besok tinggal menyetel karburatore, ya, Oke, ya, ya, sekitar jelek, mesin sudah nyala, ya, ini nunggu kenapot, nunggu banyak ya, nanti pengapiannya bagaimana, selik mono diskusikan dengan yang punya, ya, kalau nunggu jalannya mungkin nanti limono videokan kembali ya apabila nanti sudah dapat kena pote ya jadi seperti itu karbu kondisinya seperti ini ini kata yang punya error ya tetapi sekarang masih stensioner tapi nanti kita akan melakukan penyetelan ulang ya oke jadinya seperti itu lemono dengan selahan yang seperti mau rusak itu ya kan itu sudah rusak parah rusak parah selah kaki kiri nah ini kan kondisinya kondisinya sampai seperti ini kalau dengkol ngarahnya ke sini ke bawah ngarahnya ke bawah sana ini orinya kita coba selah pakai kaki kiri apakah kuat kita coba selah pakai kaki kiri mudah-mudahan kuat kaki kiri sebenarnya yang kolanya agak ngeri lemono takut dengan pedal staternya pedal staternya itu ngadepnya gak lurus gini masih enteng sekali kaki kiri masih sangat enteng sekali kita matikan ini karbu belum disetel semuanya belum disetel ya 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 selamat menikmati